thank you mungkin sekian dari saya pokoknya malam ini dibuka dengan sesuatu yang manis dan kalian rahasianya apa sih kak Febi supaya cepet move on oh jessica mau move on sama yang jerman nanya doang, mungkin memirsa dirumah kan pengen keliatan bahagia seperti mereka percuma rahasianya apa? lagian sidang ini ditunda-tunda melulu sama kalau sabat-sabat aku dong aku tuh disini juri hargain dikit berapa? harganya berapa? apa rahasianya kakak Febi? move on? rahasianya move on? sebenernya gak ada rahasianya, memang kita harus move on dimana-mana kita jalan ke depan bukan ke belakang, itu aja cakep kecuali di belakang ada tembok, nah gak bisa tuh betul ya, kalau di belakang ada tembok gak bisa oke, 1-10 nilainya berapa jess? sekarang pake ini nih lu kayak yang toko besi ya, pake kalkulator ya malam ini nilai untuk Febi dan Frankie adalah 7 8 8 8 8 8, oke silahkan selanjutnya dari mas Eko kali ya mas Eko partio patrio patrio mas Eko patrio ya saya serius loh ini oke 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 kita serius serius oke Febi sama Frankie, saya ngeliatnya apa ya tadi mau dibilang mau pacaran atau lagi deket PDKT dan sebagainya, tapi kalau saya melihat bukan PDKTnya udah deketnya gak sehari dua hari kelihatannya udah bertahun-tahun gitu kelihatannya ya kelihatannya udah saling mengisi satu sama lainnya gitu saya melihatnya seperti itu chemistrinya bagus ya ke, chemistrinya cenut-cenut udah disini kelihatan banget gitu ya satu itu, terus yang kedua tetapi ada juga masukan gitu ya tadi tuh sayang banget loh tuh, ada bunga gitu ya ada bunga kenapa juga gak dimainin di tengah-tengah ya kan lebih bagus gitu loh ya kan pegang gitar ya artinya kan juga kan pada saat kamu nyanyi atau apapun bentuknya gitu ya kalau misal bunganya taruh di kursi aja lebih bagus tadi daripada taruh di bawah gitu ya tapi baby tadi dari sana melangkah kesana kesana kelihatannya udah diatur emang berangkat dari model beda dengan Jessica Iskandar ya kelihatannya iya, kalau Jessica bunganya ditaruhnya bukan di atas panggung apa? di pemakaman, beda jangis dong lagian Jessica kan bukan model, Jessica kan penyanyi mas Eko oh penyanyi kemon iya 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 atau mungkin mas Eko bisa kasih contoh gimana caranya kalau ngasih bunga coba mas Eko duduk disini gimana caranya maink sambil ngang gitar pura-pura nyanyi cira nyanyi mas pegang gitar ceweknya masih apa ceweknya anggap cewek Jessica ceweknya Jessica ceweknya Jessica ceweknya Jessica bunda aja bunda bunda siapa dong Jessica 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 oke coba ini ya misalnya lagi tadi saat dia nyanyi gitu ya nah itu eh gak gitu gak gitu ini gimana kayak tadi loh ahhh justwana tuh tadi kan lagu dari Maudi Ayunda sana bener kalau gitu bukan Maudi Ayunda keliatanya Maudi timpuk keliatanya sih ya capablenya dari situ Ya udah, ga pas lagi nyanyi disitu Oke Dia kalo begini malah jatohnya bukan kayak Jessica ya Iya, kayak majikan sama pembantu Nah pada saat itu Nah kan bunga ada disini nih, ada disini Nyanyi dulu nyanyinya, nyanyinya Oh nyanyinya Nah itu kayak gitu, tuh bagus, benar itu Mas Eko yang nyanyi Ini aku nyanyi Eh tolong dong panggilin tukang pijit ke mana ini Oke Nah Kamu lagi berdiri Lagi berdiri disini, terus udah gitu aku kasih Kasih Nah kasih Ya udah ini terima dong, masa dikasih ga diterima Kasih Nah Terus Udah diterima gini terusnya bayarin udah 5 ribu Kan lumayan Ya Makanya temen disini Oke mas Eko, kalo 1-10 kasih nilai berapa nih? Oh, Jessica Kalo pake kalkulator juga Oh iya 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 Oh iya kalkulator bukan kalkulator Nor Norak juga sih ya Orang jaman dulu bilangnya kalkulator Eh norak, norak banget pake kalkulator Malu-maluin aja Emang apaan itu? Kalo begini emang, namanya simpoha 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 7 7 Yaudah Jessica kasih 8 Mas Eko kasih 7 Bunda Selamat malam Feby Ngerin nih kalo bunda nih Saha-saha sake Franky Franky Agus Agus Dan semua yang di studio selamat malam sayang Kurang semangat selamat malam Baik Selamat malam Jessica Kalo dilihat daripada perpaduan suaranya Cukup matching ya Oke Matching Itu mancing Mancing Serasi sekali pembagian suaranya Cuman Karena bunda lebih fokus kepada vokal Yang disini ya sayang Kalo dari awal Intro sampe tengah-tengah refren dua kali sudah cukup bagus Hanya yang di Siapa yang kau menyangka aku tergila-gila Dengarlah sekali lagi I love you Itu bisa diulang sayang? Coba disitu Partnya disitu Ingat gak? Siapa yang kau menyangka Nah persis seperti tadi taruh disitu Taruh micnya disitu Taruh micnya disitu Ini Febi Febilla harus dengerin Dengerin liriknya ya Mau mandi dulu mungkin ya Oh ya Ini Febi Febilla harus dengerin liriknya nih Oke Oke mungkin ada maknanya ya Apakah om Franky selalu pegang gitar? Harus selalu pegang gitar? Kadang-kadang megang setir juga Kebiasaan ya? Oh angkot kali mas Tapi sekarang lebih sering megang dia sih Wah Off the record Off the record Gak ikut campur Oke coba diulang Siapa yang kan menyangka Aku tergila-gila Dengarlah sekali lagi Tidak ada yang lain lagi Tidak ada yang lain lagi Ini serius, 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 wah lu bener-bener loh Jessica. Saya biar gak tau tentang musik, gak tau tentang musik, orang dibilang turun di Manggarai, malu-maluin aja. Ada bunda hati bilang Manggarai, dimana bisa ditebut. Sama aja. Ya, oke Febi. Ta 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 ta. Terus? Hatiku telah terkunci. Salah, salah. Cuma kamu. Nggak, nggak, kurang sedikit disitu. Not ya. Pulang dari mana, segmen satu? Enggak, no, no, jangan. Oh iya. Jangan. Rafathar kasihan. Dari rumah. Dari kamu om, om Franky silahkan. Lupa ini tadi, siapa? Siapa yang kau menyangka, aku tergila-gila. Janganlah sekali lagi. Febi berdiri. Febi berdiri tadi. Biara yang baik lagi, hatiku telah terkunci. Ah, oke. Bagus. Sudah? Sudah. Sudah. Ya kan? Oke, tadi kurang ya. Disitu aja. Kalau keseluruhan sampai ke koda sudah oke. Satu sampai sepuluh, Bunda? Satu sampai sepuluh. Tujuh! Oke, gimana... Mas Eko tadi kayak begini-begini maksudnya apa? Kayak ngerti aja. Dimana Febi Febiola sama Mas Frenkie puas dengan komentar dan nilai dari Dewan Juri. Tapi ingat, yang menentukan bukan mereka loh. Betul. Yang menentukan semua SMS dari pemirsa transisi. Caranya untuk mendukung kalian silahkan dipromosikan. Febi dan juga Frenkie. Jangan lupa buat yang dukung kami. Ketik E spasi Febi, kirim ke... Kirim ke 93458. Ketik ES spasi Febi, kirim ke 93458. Oke. Kamu ya? Yes, Rami amat. Karena Rafa sama Rizky ada di kursi nikmat. Boleh dong sedikit, kalian gerogi gak? Melihat pesaing kalian. Rival kalian. Febi sama Frenkie. Frenkie? Iya lah. Karena memang tadi juga liat stage act nya bagus. Terus nyanyi nya bagus. Terus apalagi om Frenkie senior banget. Dulu aku seneng dengerin albumnya om Frenkie. Terus udah gitu, Kak Febi juga saya dengerin lagu-lagunya. Jadi agak sedikit deg-degan ya. Sebentar, sebentar. Bang. Teh nya satu bang. Teh apa maksudnya? Kayak tukang jualan depan minum di SD. Saya lagi liat ini kue enak banget kayaknya. Ya udah, kita liat abis ini yang tampil siapa. Yuki sama Reina atau Rafael sama Rizky. Wow ini akan semakin membuat anda penasaran. Apakah kira-kira pasangan Rafael dan Rizky dan pasangan Yuki Kato dan Reina mampu mengalahkan pasangan Febi Febiola dan juga Frenkie. Setelah yang satu ini. Tetapi... Everybody Superstar!